Halo, Bororo! Klik di sini untuk subscribe! Bororo menyusut! Aku hitung sampai sepuluh. Semuanya sembunyi ya. Satu, dua, tiga. Bororo dan teman-temannya sedang bermain petak umpet. Tiga, empat, lima. Kau lakukan di sini. Enam. Persembunyianku. Ayo, kita bersembunyi sama-sama. Siap atau tidak, aku datang. Tidak. Bororo, kau... Karena Bororo, Harry harus bersembunyi di tempat lain. Aku datang. Di mana kalian? Krong, aku menemukanmu. Jejak kaki di atas saja. Pengarah ke pohon adalah penguin. Krong, jejak kaki penguin? Menemukanmu. Sekarang giliran Harry. Jejak kaki di atas saja. Pengarah ke pohon adalah penguin. Di situ. Aku membayangkan di mana dia. Siapa itu? Apa yang menemukanmu? Semuanya sembunyi. Kali-kali aku sembunyi di mana? Harry? Di sini. Tempat yang bagus. Di sini. Ororo sudah mengunci kotak surat. Harry tidak bisa keluar jika itu dikunci. Dia tidak akan mungkin menemukanku di sini. Di sini. Oh, di mana aku? Oh, apa yang terjadi? Krong! Krong? 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 Krong, aku di sini. Krong! Krong! Krong, kataau. Grong, aku di sini. Hati-hati, hati-hati. Gimana aku? Grong, aku di sini. Aku di sini. Apa yang harus kulakukan? Aku menemukanmu. Aku kira aku tidak bisa menemukanmu. Benar, kan? Apa yang terjadi? Kau tertidur selagi bermain petak umpet. Benarkah? Jadi Pororo sedang bermimpi. Sekarang yang harus kulakukan adalah menemukan Harry. Iya. Harry! Apa yang kau lakukan? Harry, kau tidak apa-apa. Wow, aku menemukan Harry juga. Pororo, kau mau bantu jadi ketahuan. Harry, maafkan perbuatanku ya. Kau bicara apa? Oh? Pororo berpikir pada dirinya sendiri untuk tidak mengejek Harry, karena memiliki badan yang kecil. Serangan, Hugh! Pororo dan teman-temannya sedang memancing dengan perahu. Mari kita lihat siapa yang melakukan yang terbaik. Aku dapat jatuh! Betty, kau hebat sekali memancingnya. Terang-terang. Terima kasih. Wah, kau hebat. Selamat ya. Terima kasih. Aku dapat. Pororo, Kroh, kalian dapat yang besar. Aku mendapatkan juga. Wah, selamat, Mami. Semuanya mendapatkan ikan. Tapi hanya Eddie yang mendapatkan ikan. Ini ikan terbesar yang pernah ditangkap. Benarkah? Tidak, tidak juga. Aku menangkap satu yang lebih besar dari itu. Benarkah? Ya, tentu saja. Aku memancing sendirian hari itu. Aku baru saja kembali ke rumah karena aku tidak menangkap satu pun ikan. Lalu, aku menangkap satu yang besar. Dan aku benarkan untuk menangkap satu pun ikan. Atas kembali ke rumah. Benarkah? Tidak! 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 Sampai jumpa. Pancinganku. Coba saja aku lebih kuat. Aku mungkin bisa menangkap seekor hiu. Benarkah? Alah, paling kau bohong. Sepertinya teman-temannya tidak mempercayai apa yang diceritakan Eddie. Aku mengatakan yang sebenarnya. Itu hiu yang aku ceritakan pada kalian. Sekarang kalian percaya padaku, kan? Jangan marah hiu. Aku akan nyanyi untukmu. Rebet-rebet katak bernyanyi di waktu malam. Rebet-rebet katak bernyanyi. Ah, kau mengagetkanku. Ah, itu barang. Kita harus pakai mana? Sekarang semuanya percaya. Eddie menangkap seekor hiu. Tapi mereka harus terbawa berteliling oleh hiu sejenis. Kata pertama Krong. Ini hari yang sangat cerah. Ayo kita lihat apa yang sedang dilakukan Pororo dan Krong. Zaman dahulu kalah di dalam sebuah hutan. Krong, cobalah untuk tenang sedikit. Kenapa kau tidak main saja di sana? Buku untuk dibaca. Kau tidak boleh memainkannya. Suatu hari keluarga beruang keluar dari hutan, tapi... Krong, bisa tidak kau tenang? Suatu hari keluarga beruang keluar dari hutan, tapi... Krong, tenang! Aku menyuruhmu untuk tenang. Suatu hari keluarga beruang keluar dari hutan, tapi... Suatu hari keluarga beruang keluar dari hutan, tapi... Jangan berisik! Terima kasih telah menonton! Oh sayang, Pororo dan Krong sedang bertengkar. Seseorang harus menghentikan mereka. Krong, Krong. Pororo, Krong. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Krong, Krong. Krong, Krong. Krong, Krong. Krong, Krong. Krong, Krong. Lupi, apa kau dengar juga? Iya, iya. Oh, kerennya juga. Kena kau. Tunggu. Sepertinya kau mendengar Krong mengatakan sesuatu. Apa? Itu tidak mungkin. Tidak, aku mendengarnya juga. Apa kalian mendengarnya juga? Apa juga? Benarkah, Krong? Apa yang baru kau katakan? Siapa namaku? Pororo. Wow, dia mulai bicara. Bagus, Krong. Lalu apa ini? Bola. Bola. Lalu apa ini? Kalau kau benar, kau boleh membaca buku. Buku. Tidak, buku. Wow. Wow, Krong benar-benar mulai bicara. Krong, 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 krong. Bola. Buku. Oh, iya. Hebat. Krong, krong, krong. Krong. Babi. Wah, kerenat kamu. Wah, kerenat kamu. Oh, kerenat kamu. Sssh, kerenat kamu. Sia. Ayo kita lihat apa yang sedang dilakukan Edi hari ini. Selesai. Halo, tuan. Apa yang bisa dilakukan untukmu? Ambil gelas di sampingmu. Gelas. Diangkat. Wow. Letakkan gelas dan menyanyilah. Aku suka bermain, teman-teman. Ayo bersenang-senang. Kita bermain. Aku berhasil. Semuanya pasti akan terkejut. Aku bisa melakukan ini. Edi keluar untuk memperlihatkan robotnya kepada teman-temannya. Edi keluar untuk memperlihatkan robotnya. Dia tidak ada. Apa? Apa? Apa ini? Halo, tuan. Apa yang bisa dilakukan untukmu? Wow, ini mengagumkan. Halo Tuhan, apa yang bisa kulakukan? Wow, ini mengagumkan. Halo Tuhan, apa yang bisa kulakukan untukmu? Halo Tuhan, Halo Tuhan. Ayo kita melihat yang sama-sama. Tidak. Halo Tuhan, Halo Tuhan. Oh sayang, robotnya menjadi rusak. Apa itu? Apa yang sedang kalian lakukan? Ah, Pobi! Hororo dan Krong menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Pobi dan meminta bantuannya. Jika dia mengetahui bahwa robot yang telah dibuatnya dengan hati-hati rusak... Tidak, tidak! Biar aku coba memperbaikinya ya. Pobi, berjanjilah kau akan menjaga rahasia ini. Baiklah. Aku beritahu kau, ini hebat sekali. Benarkah? Semuanya akan terkejut melihat ini. Eh, kau di sini. Baguslah. Aku punya sesuatu untuk diperlihatkan padamu. Tunggu, Eddy. Ayo kita main petak umpet sama-sama. Bermain petak umpet. Aku lihatkan robotku dulu pada kalian, baru main petak umpet. Apa benar dia melakukan apa-apa? Ini lah yang kuceritakan. Tunggu, tunggu. Harry, aku ingin mendengarmu menyanyi. Bisakah kau menyanyi untukku? Kau mau. Tentu saja aku bisa bernyanyi untukmu. Kenapa tidak nanti saja? Tidak lama. Dia mengatakan ingin mendengar aku bernyanyi. Ya, kalau begitu... Mulai. Da, misal da. Ribit, ribit, ribit kata pelnyanyi. Semacam malam. Semua keluarganya selalu bernyanyi. Ribit, ribit, ribit. Katak melangkutkan nada-nada. Itu hebat. Selanjutnya. Kalian di sini. Aku pasti tertidur di dalam. Kau di sini juga, Pobi. Ayo, kita masuk ke dalam. Untungnya, Pobi seperti telah memperbaiki robot itu. Robotnya bagus sekali. Lihat ya, kita mulai sekarang. Halo, Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Ini bukan apa-apa dibandingkan apa yang akan dilakukan. Ambil gelas itu. Gelas, lihat. Wow, ini benar-benar hejat. Halo, Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku bilang, ambil gelas itu. Aku suka bermain-main. Aku suka bersenang-senang. Selalu bersenang-senang. Aku suka bermain-main. Aku suka bersenang-senang. Aku suka bermain-main. Bisakah Pororo dan Kro menjaga rahasia ini untuk waktu yang lama? Siapa yang melakukan ini? Hari ini, Pororo dan Kro memutuskan untuk membersihkan rumah. Krong, bangun. Bantu aku bersih-bersih. Oh, kau masih ngantuk. Oh, sayang. Krong sedang berpura-pura tidur karena dia tidak mau membersihkan rumah. Akhirnya selesai. Sudah bersih. Krong, ayo kita main dengan teman-teman kita. Krong membuat manusia salju sendiri. Krong, ayo kita main dengan teman-teman kita. Krong, aku sudah membersihkannya dan kau membuatnya merantakan. Krong, aku sudah membersihkannya dan kau membuatnya merantakan. Krong, aku pulang. Apa yang akan kita lakukan? Pororo sangat marah. Itu dia. Jadi kau mengira aku tidak bisa menemukanmu, ha? Tidak ada di sini. Tidak ada di sana. Di mana dia bersembunyi? Itu dia. Krong, tidak ada gunanya bersembunyi. Dia tidak ada di sini. Ribit, 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 katak bernyanyi sepanjang malam. Krong, ke sini tidak. Tidak. Dia tidak ke sini. Ya sudah, dah. Nah, ini potongan yang terakhir. Hati-hati. Yadih! Apa kau melihat Krong? Tidak. Kau tidak melihatnya? Dah. Hururu? Hah? Kau mau kemana? Lupi, apa kau melihat Krong? Krong? Dia tidak kemari hari ini. Oh, ya sudah. Tuh. Empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Peti, apa kau melihat Krong? Tidak. Kenapa kau mencari Krong? Tidak apa-apa. Kemana dia pergi, ya? Pororo tidak bisa menemukan Krong. Dia pulang ke rumah sendirian. Krong! Itu dia. Aku tahu, kau lah yang membuat perantakan ini. Krong, 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 krong. Krong telah membersihkan rumah. Dan sekarang Pororo telah membuatnya kotor. Jadi, setelah kalian pulang ke rumah setelah keluar, pastikan untuk mencuci tangan dan kaki. Hah? Koki jenius! Masakan terbaik dari hutan porong-porong. Lupi sedang membuat masakan baru sekarang. Hah? Oh, hampir matang. Aromanya harum. Semua teman-teman akan menyukainya juga. Wow, kelihatannya enak. No! Benarkah? Aku belum pernah makan biskuit seenak ini. Lupi, kau yang terbaik. Sekarang, ayo kita coba. Oh, Tuhan, terlalu asin. Sepertinya aku mau masukkan banyak garam. Lupi. Oh, ya Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Kalau teman-temanku makan ini? Yum, yum. Oh, asin. Aku belum pernah makan biskuit seperti ini sebelumnya. Lupi, berikah aku minta air minum. Aku terlalu kenyang sekarang. Terima kasih. Lupi khawatir. Teman-temannya nanti akan mengejeknya. Lupi. Lupi. Apa yang harus kulakukan? Apakah dia sudah keluar? Sepertinya Lupi tidak di rumah. Sepertinya kau mendengar sesuatu. Ayo kita tunggu di dalam. Sepertinya aku mendengar seseorang bersin. Ayo kita tunggu di sebelah sana. Dia akan segera kembali. Oh, aku mau biskuit. Krakam. Ada apa? Lupi. Apa? Mereka menemukanku. Apa yang harus aku lakukan? Oh, iya. Lupi. Apa kau di dalam sana? Tunggu sebentar. Tunggu. Tunggu. Kalian di sini. Apa yang kau lakukan di dalam sana? Tidak ada. Untuk apa piring ini? Ini hanya untuk bersenang-senang. Tunggu sebentar. Tunggu. Legahannya. Lupi. Aku mau makan biskuitmu hari ini. Bi, bi, biskuit? Bisa. Ya, kan. Baiklah. Lupi memanggang biskuit baru untuk teman-temannya. Ini dia Semoga ena Lupi kau tidak mau makan Tidak apa-apa aku tidak lapar Bagaimana rasanya Ini benar-benar enak Lupi kau benar-benar pintar masak ya Koki jenius Semoga kau membuat banyak masakan lezat untuk kami di masa yang akan datang Terima kasih Harry Hari ini Pororo dan teman-temannya akan pergi untuk piknik Pororo dan Prong pergi ke taman bermain di pagi hari untuk bertemu teman-teman Hai Pororo Dimana Eddie? Wow keren banget di sini Kita berangkat Hehehe Yuhuuu Yuhuuu Wow 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 Nah sudah sampai Yuhuuu 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 Kita sebaiknya makan dulu Lupi dan aku akan menyiapkan makan siang Hehehe Lalu Krong dan aku akan siapkan kayu bakar Krong, Krong Aku bantu Hehehe Aku akan membuat sebuah iglo dengan Eddie selama kalian pergi Hehehe Kami pergi Hati-hati Hehehe Uhuuu Uh... Uh... Krong Krong, kau dapat cukup banyak di sana Ya ampun, berat sekali Uh... 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 Mereka mendapat cukup banyak di sana Uh... 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 Cukup berat. Harry, kami akan membawakannya lebih banyak lagi. Sebaiknya kau di sini saja membantu Pobby dan Eddie. Aku akan membantumu juga. Maaf, Harry. Tapi bisakah kau pindah? Oh, baiklah. Harry, mungkin sebaiknya kau membantu Lupi dan Patty menyiapkan makan siang. Baiklah, kalau begitu. Hei, ada yang bisa aku bantu? Oh, aku akan pindahkan ini untukmu. Harry, kami sudah menggunakan itu. Harry ingin membantu teman-temannya, tapi tidak banyak yang bisa dia bantu. Hei, saljunya turun. Lihat, saljunya turun. Lebih baik, kita masuk saja. Ayo masuk. Ayo, bagaimana dengan Pororo dan Krum? Mereka belum berjumpa lagi. Aku akan mencari. Paroro, Krum! Yeaaah! Hei, apa yang kalian lakukan? Kami tersesat, karena terlalu banyak salju turun. Bertahanlah. Aku akan membantu kalian. Oh, Harry maling hilang. Hai, teman-teman. Pororo, Krum. Terima kasih, Pobi. Kalau bukan karena Harry, kami tidak akan menemukan kalian. Terima kasih, Harry. Tidak apa-apa. Pada salju sudah berhenti. Cantik. Harry sangat senang, karena dia sudah membantu teman-temannya. Ribit-ribit katak bernyanyi melewati malam. Semua dalam buah jenisnya bernyanyi bersama. Sampai jumpa di malam, mereka bernyanyi bersama. Dalam perjalanan pulang mereka, Pororo dan teman-temannya bernyanyi bersama dengan Harry. 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 Malam telah tiba di hutan porong-porong. Tapi, lampu di rumah Pororo masih menyala. Korong, berhenti bermain dan pergilah tidur. Korong, berhenti bermain dan pergilah tidur. Sebaiknya kau ke kamar mandi saja sebelum kau tidur. Hah? Dia sudah tidur. Kenapa dia tidur di sini? Bawa apa ini? Korong! 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 Kenapa kau tidur di sini? Bawa apa ini? Bawa pesing! Korong, sebaiknya kau ke kamar mandi dulu sebelum kau tidur. Ya. Ya. Kerang-kerang. Oh, itu... Kenapa selimutnya digantung di luar? Sekor pinguin kecil pergi berlibur. Oh, mereka di sini. Hai Pororo! Korong! Masuklah. Masuklah. Kenapa selimutnya berada di luar? Harry, jangan. Aku membuat roti. Di mana, Kroong? Dia ada di sana. Hah? Kroong sangat malu, sehingga dia bersembunyi di kamar mandi. Dau Pororo! Dau Pororo! Dau Pororo! Kroong, mereka sudah pergi. Lupi menyisakan beberapa roti. Ayo dimakan. Kroong, sebaiknya kau minum juga. Pororo dan Kroong memakan makanan kecil bersama. Hari lain telah berlalu, dan malam sudah tiba. Tentu saja, Kroong pergi ke toilet sebelum dia pergi ke tempat tidur. Tapi, suara apa itu? Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Ya, aku dengar. Lihat! Selimutnya digantung di luar lagi. Tentu saja. Hai teman-teman. Itu... Eh, bisakah kita pergi bermain hari ini? Pasti menyenangkan, ya kan? Pororo, ingat untuk pergi ke kamar mandi sebelum kau tidur, ya? Iya. Hei, kau ini... Aku super krong! Aku kira suara apa itu? Aku rasa itu datang dari rumah Pororo. Sang rubah terjatuh di jebakannya sendiri. Pororo, jangan bergerak! Sang rubah berteriak keras. Tolong! Tapi tidak ada satupun yang menolongnya. Jangan bergerak! Pororo seharusnya bermain bersama-sama, benar bukan? Oh, jangan tembak aku! Jangan tembak aku! Berang! Kerong, ayo kita main di taman! Kerong, kerong! Sampai ketemu di sana! Kerong! Hai, teman-teman! Hai! Kerong bagaimana? Dia main sendirian, tapi sebentar lagi juga ke sini. Apa? Sendirian? Bermain dengan gelang pahlawan! Itu seperti kerong! Hei, kerong di sana! Wow, gelang yang bagus! Jangan tergelak! Tolong, jangan! Kau menang! Kau menang! Gelang yang benar-benar bagus! Bagaimana kalau kita main petak umpet? Petak umpet? Ya, itu pasti menyenangkan! Aku yang jaga! Sembunyilah selagi aku berhitung! Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh! Jangan berisik! Shh! Jangan berisik! Siapa di sana? Tidak ada siapa-siapa! Jangan sudah! Jangan bergerak! Diamlah! Krong! Hei! Aku menanggungkan perorodan, Krong! Krong, itu kesalahanmu! Krong? Hei! Hei! Kau mau kemana? Ya ampun, kelihatannya Krong marah pada aku! Oh! Kau! Kau! Kau kau! Kau kau kau! Kau kau kau! Tidak! Ya! Ya! Ha! Tidak! Tidak! Oh! Hari ini, Krong dan teman-temannya menjadi pakawan super kita. Oh, putri salju Lupi. Lupi baru saja membaca sebuah buku yang menarik akhir-akhir ini. Oh, itu putri salju. Putri salju muncul dan cermin berkata. Halo, putri yang paling cantik di seluruh dunia. Wow, dan suatu hari setelah memakan apel dari penyihir jahat, putri salju tertidur. Oh, tidak. Tapi pangeran tampan mencium putri salju. Dia pun terbangun dari tidurnya. Putri salju dan pangeran tampan hidup bahagia selamanya. Oh, benar-benar romantis. Oh, ya. Wahai cermin, wahai cermin. Siapakah yang paling cantik di antara semua? Lupi, kau lah yang tercantik. Lupi. Mungkin dia sedang keluar. Hai, teman-teman. Masuklah. Hai. Aku membawakan beberapa apel untuk kita makan. Lalu, suatu hari setelah memakan apel dari penyihir jahat, putri salju tertidur. Jika aku tertidur saat memakan apel, apakah pangeran tampan muncul dan memberikan aku ciuman? Aku sangat mengantuk. Aku akan tidur siang. Ada apa dengan Lupi? Aku tidak tahu. Mungkin. Apakah pangeran tampan akan memberikan Lupi sebuah ciuman? Apa dia benar-benar tertidur? Jangan berisik. Aku lapar. Bagaimana kalau kita bangunkan, Lupi? Apakah menciumnya seperti di dalam buku? Aku rasa, jika dia mau minum air dingin, dia akan terbangun. Ya, ini bagus. Akanku ambilkan airnya. Ini dia airnya. Di mana gelasnya? Oh, di sini. Hah? Ini kan? Wow! Hei, lihat! Aku menemukan kue! Ini! Sepertinya lezat, ya. Kerang-kerang! Hah? Eh, lu menyimpan kue itu untuk nanti. Enak sekali! Enak, ya? Iya, Lupi jenak sekali! Mereka memakan semuanya. Oh, hampir saja terlupa. Air Lupi! Tapi bagaimana Lupi meminumnya? Menaikan badannya. Kerang! Kerang! Ada apa? Oh, ini kan? Apa itu? Punya lupa. Lalu ini digunakan untuk apa? Aku rasa itu kau. Aku pikir kau sedang tidur. Aku tidak bisa tertidur karena kalian terlalu berisik. Sampai jumpa kalau begitu. Mereka tidak sopan. Cermin ajaib berkata putri salju adalah yang tercantik. Putri yang tercantik adalah putri Lupi. Halo, putri Lupi yang tercantik. Teman-teman! Putri... Apa kau akan membuatkan kami beberapa kue? Tentu saja. Putri Lupi sangat senang. Ternyata dia memiliki pangeran tampan di sekitarmu. Aku ingin tahu apa lagi yang dibuat Eddie. Bapak, kau mau pergi ke bulan. Ya, ya. Dengan itu. Eddie, menurutku itu. Sampai jumpa lagi. Mulai pergi ke bulan. Ayo meluncur. 6, 5, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Brokat! Brokat! Wow! Aku berhasil! Aku berhasil! Aku dari luar angkasa! Wah, ini hebat! Apa itu? Oh, mereka mungkin alien. Mereka pergi. Aku harus melanjutkan. Tidak ada seorangpun di sini. Menurutku ini cukup bagus. Bagus. Sebuah orang akan iri. Sepertinya aku lihat sesuatu. Aneh. Beb. Aku akan lihat. Beb. Yeay. Aneh. Aku yakin ada sesuatu di sini. Beb. Itu monster. Aku harus melarikan diri dari sini. Cepertinya dia pergi ke arah sana. Beb. 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 Oh, tidak. Pesawat luar angkasa Edi pergi ke arah yang salah. Ayo kita pulang sekarang. Oh, tidak. Sepertinya aku menunjuk ke arah yang salah. Ayo kita berputar. Apa yang terjadi? Bahan bakarku habis. Itu berarti aku tidak bisa pulang ke rumah. Mereka mengikutiku. Beb. 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 Apa yang mereka katakan? Wah, tankininya aku penuh lagi. Wah, aku selamat. Terima kasih. Edi bisa pulang ke rumah dengan selamat. Dengan bantuan dari teman-teman alien. Oh? 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 Oh, tidak apa-apa. Apa kau sudah pergi ke bulan? Ya, dan aku punya teman baru di sana. Oh? Lihatlah ke langit. Kalian pasti akan bisa menemukan teman baru juga di sana. Krong bertemu dengan anjing laut. Pororo dan Krong sedang memancing. Oh, Pororo mendapatkan ikan. Oh, aku dapat lagi. Oh, aku tahu. Itu adalah anak anjing laut. Tidak. Krong. Krong. Ah ah... Shh... Huh? Sampai jumpa di video selanjutnya Ya sudah, tidak apa-apa, ayo kita pulang Jangan, pulang saja ke rumahmu Kau mengikuti kami Kau mungkin tersesat Baiklah, kita harus membawanya pulang Tororo membawa anak anjing laut pulang ke rumahnya Kalian Bisa tidak kalian tenang? Kron dan anak anjing laut bermain bersama sepanjang malam Dan suara mereka membuat Pororo terjaga sepanjang malam Kron, Kron 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 Aku akan menangkap ikan lezat untukmu Sepertinya anak anjing laut ini senang karena bertemu dengan ibunya Kron Kron sedih untuk mengatakan selamat tinggal kepada anak anjing laut Tapi dia senang karena anak anjing laut telah bertemu dengan ibunya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!